Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKCN Di video kali ini saya akan membahas tentang Rawatan harian burung jendet yang khususnya Buat tunggu terus ataupun dibuat suguh tamu Nah tetapi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe, like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak Dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jendetusantara Kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jendetusantara Disitu juga ada link ke WhatsAppnya Dan kalian juga bisa share-share sama teman-teman Dan juga menjalani tali persaudaraan Agar saling mengenal satu sama lain Nah langsung saja saya bahas videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah rawatan harian khususnya buat burung jendet yang dibuat rumahan Nah kalau dibuat rumahan ini biasanya Sang jeragan itu membutuhkan hiburan saat lelah ataupun jenuh ataupun saat pulang kerja Nah rawatan ini cukup simpel kalau yang buat rumahan saja itu tidak terlalu ribet Daripada yang dibuat aduan ataupun lomba Nah yang pertama cukuplah Di pagi hari buka kerodong Ditaruh di teras Dan yang penting mandi itu kalau buat rumahan saja itu cuma satu minggu dua kali saja tidak usah terlalu banyak agar burung jendet tersebut tetap terjaga berah Dan kalau dia ingin mandi biarlah di wadah minum Nah usahakan kalau kalian Kasih minum itu Taruhlah yang Pada minum yang apa ya Yang besar Jadi nantinya burung tersebut bisa mandi sendiri di wadah jepuk Nah kalau mandi pakai sprayer ataupun dipandikan pakai sama jeragan Itu dua kali seminggu Usahakan dua kali seminggu Nah setelah dimandikan berikutnya yang kedua Cukuplah di Engin-enginkan Tak sampai kering ataupun setengah basah setengah kering juga enggak masalah Dan dijemur Nah penjemuran ini Usahakanlah kalian jemur berdurasi 15 menit saja tidak usah terlalu lama Nah agar apa Agar si burung jendet tersebut berahnya tetap tinggi dan Dia tetap gacor kalau ada orang asing ataupun orang lewat Nah biasanya kalau burung jendet rumah Itu kalau bunyi itu tidak tanggung-tanggung Setiap saat dia pasti bunyi mungkin dia akan berhenti bunyi Jadi kalau lagi capek ataupun lapar Haus Dan biasanya kalau takut kendaraan Juga pasti akan berhenti bunyinya Nah dan yang berikutnya Ini adalah Extra voting Nah kalau saya pribadi extra votingnya Saya cukup kasih Sedikit extra voting Kalau buat harian Dua ekor jangkrik Sudah cukup buat extra voting Burung jendet yang harian khusus rumah Nah Kalau menginginkan Burungnya itu apa ya Lebih Gacor ngeplong Usahakanlah dikasih keruto Satu minggu sekali Itu juga bisa Takarannya cukup satu sendok makan saja Dan Jangan lupa Kalau kurang panas Ataupun kurang emosi Ataupun kurang berai Ditambahkan Ulat dongkong Supaya burung jendet tersebut Bisa emosi dan Berainya tetap Tinggi Nah dan yang berikutnya ini Di sore hari Nah di sore hari Ditaruh di dalam rumah Nah setelah itu Tunggu sampai besoknya Dan Ditaruh di teras Dan dilakukan perawatannya Seperti Harian biasa Seperti yang saya bilang tadi Nah cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Bagi kalian semua Saya Umte Kacian Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam kacar Ya